Jangan lupa subscribe dan like agar saya semakin semangat membuat video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar mengenai ungkapan bahasa Jepang sehari-hari Ungkapan bahasa Jepang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari Apa aja ungkapan tersebut? Ayo kita mulai Yang pertama, ungkidesuka Ungkidesuka ini artinya adalah apa kabar Digunakan ketika kita menanyakan kabar kepada seseorang Misal teman, atasan, atau bos, atau siapapun, dan lain-lain Selanjutnya, genkidesio Genkidesio ini artinya kabar saya baik Digunakan untuk menjawab, menjawab ungkidesuka Oh genkidesuka, genkidesio Apa kabar? Kabar saya baik Doko ni ikimaska Doko ni ikimaska Artinya adalah kamu mau pergi kemana? Digunakan ketika kita bertanya kepada seseorang Mau kemana dia pergi Doko ni ikimaska Doko ni ikimaska Kamu mau pergi kemana? Coto ichibani ikimas Coto ichibani ikimas Artinya, saya mau pergi sebentar ke pasar Nah, ichiba ini artinya pasar Dan coto artinya sebentar Coto ichibani ikimas Saya mau pergi sebentar ke pasar Hari ini cuacanya cerah Ya, jadi ungkapan ini digunakan ketika kita biasanya pertama kali bertemu di pagi hari Misal dengan teman kerja Nah, biasanya orang Jepang Kalau pertama kali bertemu, itu obrolannya ringan-ringan dulu Contohnya kayak cuaca Misal cuacanya cerah Nanti ada lagi cuaca panas Terus selain ngomongin masalah cuaca Juga biasanya ngomongin masalah berita di televisi Ya, jadi buat minasan yang ingin pergi ke Jepang Nanti kalau sudah di Jepang Ya, belajar juga mengenai cuaca Belajar juga mengenai acara-acara televisi Jadi ketika bertemu dengan orang Jepang Bisa ada banyak bahan obrolan Kyo wa atsui desu ne Kyo wa atsui desu ne Hari ini panas ya Nah, atsui itu artinya panas Ya, kalau tadi kan Kyo wa itenki desu ne Itenki de itenki itu adalah cuaca cerah Nah, kalau yang ini Kyo wa atsui desu ne Hari ini panas ya Atsui artinya panas Kyo wa atsui desu ne Kyo wa atsui desu ne Artinya ini enak ya Nah, ini bisa Ungkapan ini digunakan ketika kita Mengungkapkan rasa enak suatu makanan Atau minuman Nah, misal kalian makan ramen Wah, kyo wa atsui desu ne Berarti ramennya itu Rasanya enak Atau kono jusu wa Oishi desu ne Jus ini enak ya Jadi oishi disini artinya adalah enak Nanji ni ikimasuka Nanji ni ikimasuka Artinya Mau pergi jam berapa Mau pergi jam berapa Totemo tanoshikata Totemo tanoshikata Artinya sangat menyenangkan Ungkapan ini digunakan ketika kita Mengungkapkan rasa senang kita Terhadap suatu pekerjaan Atau suatu hal Kyo wa tsukareta ne Kyo wa tsukareta ne Artinya hari ini Melelahkan ya Arigato gozaimasu Arigato gozaimasu Artinya terima kasih banyak Ya Untuk mengucapkan terima kasih ini Kalau kepada teman Atau yang sudah Akrab Boleh menggunakan Arigato saja Tapi kalau Untuk orang yang lebih tua Atau Atasan Menggunakan Arigato gozaimasu Karena akan lebih sopan Mata asta Mata asta Artinya Sampai besok Digunakan ketika kita Akan berpisah Dan berjumpa lagi besoknya Dengan seseorang Dengan orang lain Hai wakarimasta Hai wakarimasta Artinya Ya saya mengerti Digunakan ketika kita Mengungkapkan bahwa kita Sudah mengerti terhadap Penjelasan atau Perintah atau permintaan Seseorang Gomenasai Gomenasai Artinya Maafkan saya Nah gomenasai ini Digunakan kepada teman Yang sudah akrab Atau keluarga Sedangkan untuk dalam lingkup pekerjaan Atau dengan orang yang Belum dikenal Atau belum akrab Gunakan sumimaseng Atau Moushiwake arimaseng Karena akan lebih sopan Onegashimasu Onegashimasu Artinya Minta tolong Daijoubudes Daijoubudes Artinya Tidak apa-apa Oyasuminasai Oyasuminasai Artinya Selamat beristirahat Dozo Oagari kudasai Dozo Oagari kudasai Artinya Silahkan masuk Ungkapan ini Digunakan ketika Kita mempersilahkan Masuk Tamu Ketika dia Berkunjung ke rumah Kita Jadi gunakan Dozo Oagari kudasai Atau Dozo Oagari kudasai Nomimonowaikagadesuka Nomimonowaikagadesuka Jadi Ungkapan ini Artinya adalah Apakah kamu Mau minum Apakah kamu Mau minum Digunakan Ketika kita Menawarkan Minuman Atau sesuatu Dengan sopan Kepada orang lain Misal Tamu Iye kekodesu Iye kekodesu Artinya Tidak Sudah cukup Ungkapan ini Digunakan ketika Kita Menolak Tawaran Seseorang Dengan sopan Jadi Iye kekodesu Misal kalian Ditawarkan minum Nomimonowaikagadesuka Ternyata sudah kenyang Akan jawabnya Iye kekodesu Selanjutnya Isshonitabeni Ikimasenka Isshonitabeni Ikimasenka Artinya Mau pergi Makan bareng Gak Ya jadi Ungkapan ini Digunakan ketika Kita mengajak Langsung seseorang Untuk pergi Makan Bersama Ya misal Mengajak Senyor Senpai Isshonitabeni Ikimasenka Ya atau Mengajak teman Ohiru Isshonitabeni Ikimasenka Mau pergi Makan bareng Gak Jadi seperti itu Kalau mau Mengajak Pergi makan Bareng Iy desu Ikimasho Iy desu Ikimasho Artinya Boleh juga ya Ayo kita pergi Jadi ungkapan ini Digunakan ketika Kita Menanggapi Ajakan Atau setuju Dengan ajakan Seseorang Dositan desu Dositan desu Artinya Ada apa Atau Apa yang Terjadi Ungkapan ini Digunakan ketika Kita Menanyakan Kondisi suatu Keadaan Atau kejadian Oh ini apa yang terjadi Atau ada apa nih Nah kita Mengucapkannya Dositan desu Apa yang terjadi Atau kamu kenapa Dositan desu Nanymo naides Nanymo naides Artinya Tidak ada Apa-apa Nah Misal kita ditanya Ada apa Atau apa yang terjadi Nah ternyata Tidak ada apa-apa Biasa aja Maka jawabnya Nanymo naides Nanymo naides Arigatou gozaimasu Sekian Ungkapan Bahasa Jepang Sehari-hari Pada pertemuan Kali ini Selanjutnya Saya juga akan Membahas Berbagai macam Ungkapan Bahasa Jepang Dalam kehidupan Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Minasang Kalau video ini Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like Dan share Ja Matane Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa